Halo guys Assalamualaikum kembali lagi bersama aku Kevin Ardivan dan kali ini di video kali ini kita gak bakal ngejain misi tapi kita bakal berbagi tips bagaimana cara mendapatkan duit yang banyak di GTA San Andreas tanpa menggunakan cheat sama sekali nah soal teman-teman tau bahwa sebenarnya salah satu kunci kemudahan untuk menamatkan game ini adalah ketika kita memiliki banyak duit gitu ya banyak uang banyak dolar ya nah karena itu kali ini saya akan tunjukkan gimana caranya tanpa cheat sama sekali oke yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah kita harus menemui gak harus ya kalau ketemu aja kita bisa menemui seorang crack dealer gitu ya dimana crack dealer tuh tampilannya tuh ada seperti ini nah di crack dealer itu mereka tuh membawa uang yang banyak gitu ya jadi ketika kita berhasil menemukan dia kita harus bunuh dan ketika kita sudah membunuh kita akan bisa mendapatkan uang sebanyak 2000 dolar dari satu orangnya oke langsung aja kita bakal coba cari seorang crack dealer ya tapi sebelumnya saya bakal ngambil kamera dulu ya di rumah itu dia kita menemukan crack dealer nah ini salah satu contoh crack dealer ya guys ini salah satu crack dealer nah kalau kita ngebunuh dia kita bisa dapet 2000 dolar kita lihat ya kita dapet 2000 dolar guys nah itu dia cara pertama untuk bisa mendapatkan uang yang banyak di GTA San Andreas oke kita lanjut ke cara yang kedua oke guys cara kedua itu bisa dengan melakukan misi pemadam kebakaran ya misi dari pemadam kebakaran caranya gimana caranya kita harus mencari mobil pemadam kebakaran ada dua cara sebenarnya buat nyari mobil pemadam kebakaran yang pertama itu bisa dengan cara membuat kebakaran di sekitar ya bisa dengan meledakkan mobil ini nanti kalau udah meledak pemadamnya datang sendiri tapi agak nunggu ya yang kedua teman-teman bisa langsung menuju ke lokasinya lokasinya itu ada di sekitar sini kalau tidak salah ya kita tandai dulu kita bakal pergi ke daerah itu buat ngambil mobil pemadam kebakarannya guys oke let's go nah ini dia guys mobil pemadamnya ini ya kita berhasil nemuin ini mobil pemadamnya nah jadi penyata lokasinya bukan disitu tapi disini guys lokasinya ya kalian ingat ya tandanya disitu oke kita ambil mobilnya kita ambil mobil pemadamnya dan bisa langsung ngerjain misinya dengan cara mengandalkan tombol 2 gitu ya tekan tombol 2 tapi kita pengennya pindahin dulu mobil ini ke lokasi yang cukup sepi biar mempermudah gerakan dari mobil pemadam ini karena sebenarnya ngendalikan mobil pemadam kebakaran ini cukup susah ya gerakinnya oke kita bawa aja dari sini ke Ganton ke Ganton diadera Ganton lah ya alias di dekat tempat tinggalnya CJ di Grove Street kan susah kan karena mobilnya susah belok dan disini langsung aja kita tekan tombol 2 kalau di PC ya tekan tombol 2 kita langsung ngerjain misinya dan itu dia yang pertama teman-teman bisa ngerjain misi ini sampai sekiranya duitnya tuh agak banyak gitu lah ya buat bisa lanjut ke cara yang ketiga jadi kalau kita ngerjain misi mobil ini mobil pemadam kebakaran ini dia itu tiap level itu rewardnya makin bertambah ya hadiah yang dikasihnya kita bakal percepat aja sampai kira-kira duitnya tuh sudah cukup banyak ya guys lanjut guys oke lanjut level 11 guys kita lanjut sampai level 11 oke lanjut level selanjutnya level 12 AD nya udah makin gede ya dan duit yang kekumpul sekarang udah 35 ribu gitu ya oke guys misi dari pemadam kebakaran sudah selesai ya cuma ada 12 level dan kita sudah punya bonusnya tuh kita bisa fireproof ya alias kita tahan api oke itu cara kedua guys nah cara ketiga yaitu dengan cara ikut taruhan di balap kuda gitu ya nah tunggu kita sebelum ke balap kuda taruhan kita harus save dulu ya guys nah jadi pastikan teman-teman ya pokoknya dia triknya tuh harus di save dulu guys buat yang pacu kuda ini ya nah setelah kita berhasil save oke kita pergi ke sini ingat sebelum berangkat kita harus save dulu ya kita pergi ke sini sekitaran ini ya jalan tol yang berumpat ini nah kita pergi ke situ naik mobil oke kita punya mobilnya suite kita langsung berangkat aja kesana buat taruhan ya oke jalan cepat oke kita sudah sudah dekat ya guys lokasinya dan kita masuk ke ini tempat balap kuda ini ya guys taruhan balap kuda ini tempatnya kayak gini nah kita masuk ke dalam terus kita masuk ke dalam langsung aja kita gunakan mesinnya nah setelah ini kita pilih yang angkanya itu yang paling gede nah ini kan 12 persatu kita pilih ini 12 persatu paling gede kan sedangkan yang lainnya 10 7 4 3 kita pilih ini terus kita taruhkan semua duit yang kita punya guys nah kita habiskan semua duitnya yang kita punya habiskan semua nah kalau udah habis semua kita taruh semua tinggal flashback kita biarkan mereka bertanding nah oke kita tunggu siapakah pemenangnya oke kita masih menunggu semoga kita yang menang semoga kita yang menang oh enggak si biru nomor nomor 1 paling kencang ya si biru nomor 1 oke nah disini kan kita kalah nah jadi duit kita hilang semua tuh 4 dolar doang nah itu gunanya kita save di awal tadi kalau misalkan kita kalah kita tinggal ulang lagi save nya gitu nah kita ulang lagi kita pergi lagi ke tempat tadi kita pergi lagi ya ke tempat tadi terus kita mulai aja berangkat oke guys sudah dekat dan kita sudah sampai ya di daerah di daerah taruhan balap kudanya kita masuk lagi kita masuk lagi terus kita taruhkan lagi semua duit kita di yang paling besar angkanya ya taruhannya masih 21 bro anger kita taruhkan semua duit kita oke oke kita flashback kita tunggu lagi kalau misalkan ini kalah lagi teman-teman tinggal di load aja tinggal di load ulang file nya sampai teman-teman menang gitu ya di taruhannya gitu ya keban kan udah pasti kalah ya tinggal di load game ulang lagi berangkat lagi ke tempat taruhan kudanya seperti itu terus kita percepat aja sampai saya menang gitu ya guys oke semoga kali ini kita beruntung oke kali ini kali 11 dengan nama Mary Hinge semoga kita berhasil ya guys oke semoga kita berhasil semoga kita berhasil ya 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 terus terus kencang terus kencang terus ya terus terus alam pacu lagi pacu lagi guys aduh 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 ya terus terus � lagi kencang lagi ya sepertinya ini kemenangan kita ya dan inilah kemenangan kita Nah kita lihat kita dapat peringkat pertama Kita dapat peringkat pertama dan kita menaruhkan 48 ribu Dan uang kita dapatkan adalah totalan 538 ribu dolar guys Dan kita lihat begitu banyaknya duit ini Ini kalau misalkan cheat HESOM ya gampang ya Cuman 2 kali tekan Tapi ini sudah sebenarnya cukup menutupi berbagai kebutuhan di game GTA San Andreas Oke guys mungkin itu aja video kali ini Jadi kalau kita simpulkan bagaimana cara mendapatkan duit Tips mendapatkan duit di GTA Yang pertama itu dengan cara mencari crack dealer ya Crack dealer itu adalah seorang bandar ya Teman-teman tinggal cari Kayak tadi fotonya kayak yang sudah ditunjukkan Seperti ini Oke itu dia untuk crack dealer Nah yang kedua teman-teman bisa melakukan misi pemadam kebakaran Sebenarnya teman-teman nggak harus misi pemadam kebakaran Tapi bisa misi mobil polisi atau misi dari ambulan gitu ya Tapi disini saya menyarankan misi pemadam kebakaran Karena misi ini lebih mudah dilakukan daripada misi yang lainnya Misi ambulan itu sebenarnya mudah Tapi tidak untuk di Los Santos Itu lebih mudah nanti di kota kedua ya guys Di kota kedua itu kota kecil yang kayak desa-desa itu Nah itu bisa misi ambulan Nah tapi kalau di kota satu di Los Santos Lebih disarankan untuk melaksanakan misi pemadam kebakaran Sampai level 12 teman-teman bisa mengumpulkan duit Sehingga totalnya tuh 40 ribuan lah ya Nah selanjutnya teman-teman Yang ketiga bisa dengan taruhan kuda ya Tempatnya sudah ditunjukkan Jangan lupa sebelum pergi berangkat taruhan Di save dulu Agar kalau kalah kita bisa ulang lagi save file-nya Oke Itu aja video kali ini Terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa like, share Dan jangan lupa subscribe channel Kevin Ardivan Dan bagikan tips ini ke teman-teman kalian Yang ingin berusaha menamatkan game kita Seandras tanpa menggunakan cheat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Keep cupu and humble Terima kasih Dadah You like money